Pasal 29 Undang-Undang ITI yang disangkakan kepada sosok Haritanusudijo dalam kasus SMS kepada Jaksa Yulianto banyak dipertanyakan publik karena tidak mengandung unsur pidana sama sekali. Bahkan dari sisi sosiologi istik, SMSHT isinya merupakan penghormatan, bukan ancaman atau hinaan. Ada yang mengusik nalar publik, hal ini terkait status tersangka pada sosok Haritanusudijo. Oleh penyidik, Ketua Umum Perindu itu disangkakan Pasal 29 Undang-Undang ITI, yakni melakukan ancaman via pesan SMS pada kasus di Penyidikan Kejaksaan Agung. Kesapaan mas, saya, anda di situ, secara sosial linguistik penggunaan mas, saya, anda menunjukkan kesadaran Haritanus. Bahwa mitra tuturnya itu adalah orang yang memang patut dihormati. Bukan untuk diancam tuturan yang bernada ancaman itu komisif ya. Sementara ini lebih keaserti. Saya kira karena rasa itu sulit kita gambarkan dalam proses hukum. Harus dibuktikan secara materi. Kalau tidak, saya kira itu bukan bagian dari ancaman. Jika banyak pakar sepakat, unsur pidana pada Pasal 29 tidak terpenuhi. Wajar kemudian publik mempertanyakan langkah aparat pendegak hukum yang dinilai terlalu dipaksakan untuk memproses kasus ini. Ini negara hukum. Hukum tidak boleh dimainkan oleh siapun. Menurut saya, no case. Itu publik juga akan menilai. Publik akan menilai bahwa hukum kita ini diperhalat untuk kepentingan politik. Kepentingan mungkin orang per orang, golongan. Yang jelas bukan untuk kepentingan menegakkan keadilan. Terima kasih telah menonton!